Halo sahabat selamat datang di channel ini hari ini kita akan kembali membahas mengenai kelapa sawit jadi kemarin kita sudah membahas mengenai pembibitan kelapa sawit hari ini kita akan membahas mengenai kenapa menanam kelapa sawit jadi hari ini kita akan membahas tuntas ini menurut pemikiran saya dan dari sudut pandang saya mungkin ada dari kawan-kawan disini yang mempunyai sudut pandang yang sama atau berbeda mari kita diskusikan di kolom komentar nantinya ya oke kawan-kawan kita lanjut saja ke videonya namun sebelum lanjut ke videonya tunggu dulu kita ingin ingatkan bagi kalian yang belum like, komen, dan subscribe silahkan like, komen, dan subscribe channel ini oke agar channel ini bisa berkembang berkembang bersama kalian semua oke teman-teman kita lanjut saja kenapa menanam kelapa sawit untuk pertama-tama kita akan mengenali apa itu kelapa sawit jadi kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak, minyak masak, minyak mentah, dan minyak industri maupun bahan bakar jadi banyak sekali ya untuk produk-produknya kemudian untuk pohon kelapa sawit ini terdiri dari dua spesies yaitu elainesis guenensis dead dan elainesis oelivera yang digunakan untuk pertanian komersil dan pengeluaran minyak kelapa sawit pohon kelapa sawit elainesis guenensis ini berasal dari Afrika Barat diantara Angola dan Gambia sedangkan pohon kelapa sawit elainesis olivera berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan oke kita sudah berkenal dengan kelapa sawit kemudian ada apa sih sebenarnya dengan kelapa sawit ini dari gambar ini kita bisa melihat ini produksi minyak dari 221 juta ton produksi minyak ini bersumber dari data ini bersumber dari data Awell World pada tahun 2018 jadi yang dari sebelah kiri kita lihat biji kapas sebesar 2%, bunga matahari 9%, biji rapa 11%, gedelai 24% dan kelapa sawit 34% jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa total produksi yang 221 juta ton itu sebagian besar itu merupakan yang dihasilkan kelapa sawit produksi minyak nama tim lainnya itu sebesar 20% ya jadi dapat dilihat disini bahwa produksi minyak itu didominasi oleh minyaknya kelapa sawit ini sehingga hal inilah yang mungkin menyebabkan orang-orang atau masyarakat atau pelaku industri beralih ke minyak kelapa sawit apalagi kelapa sawit ini di Indonesia sedang gencar-gencarnya ya semakin banyak petani-petani sawit semakin banyak juga pengolahan-pengolahan sawit yang ada di Indonesia selain adanya yang pro ada pula yang kontra dengan minyak sawit ini beberapa artikel yang saya ambil yang ada di internet ini berita yang mengatakan produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan 49 juta ton pada tahun 2021 menurut Gapki jadi disini bahwa produksi minyak sawit ini sangat menjanjikan ya kalau kita lihat disini jadi minyak sawit ini nanti akan digunakan sebagai bahan bakar yang dapat diperbarui jadi nanti rencananya minyak ini akan digunakan untuk menggantikan minyak-minyak yang dari minyak fosil bahan bakar fosil bahan bakar fosil karena bahan bakar fosil itu kan gak bisa diperbarui ya jadi semakin berkembangnya teknologi sekarang di dunia sedang mengembangkan sebuah minyak atau bahan bakar yang bisa diperbarui jadi salah satu kandidat terbesar bahan bakunya itu adalah minyak sawit ini sehingga produksi minyak sawit ini beberapa tahun ke depan atau beberapa puluh tahun ke depan itu pasti sangat menjanjikan namun selain adanya pro dan juga ada kontranya pasti banyak sekali berita yang memberitakan mengenai bahaya atau dampak-dampak dari perkebunan kelapa sawit ini salah satunya bahaya yang ditimbulkan di dampak lingkungan namun sebenarnya untuk dampak dari kelapa sawit ini memang sangat merugikan ya kalau kita lihat beberapa tahun ke depan banyak sekali dampak-dampak yang merugikan salah satunya kebakaran hutan terjadinya kabut asap itu merupakan salah satu akibat dari adanya penerbangan liar adanya pembukaan lahan besar-besaran seperti itu namun sebelum kita telisik lebih dalam lagi sebenarnya ada beberapa cara untuk menghindari terjadinya kerusakan oleh kelapa sawit ini karena sebenarnya itu prosesnya saja yang bisa dibilang salah atau dalam masyarakat itu kurang mengetahui mengenai konservasi ini konservasi dari alamnya itu tadi jadi masyarakat itu kebanyakan sudah berpindah ke kelapa sawit oke jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi dari dampak perkebunan kelapa sawit yang semakin hari kita lihat semakin ngeri ya untuk dampaknya tapi sebenarnya sebelum adanya perkebunan kelapa sawit ini sebelum ada kebun itu sebelumnya pasti ada yang namanya survei lokasi dan juga pasti adanya perencanaan dari pembangunan perkebunan tersebut jadi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi ini untuk pribadi maupun untuk perusahaan bisa kita laksanakan atau memang sebenarnya metodenya itu memang seperti ini tapi mungkin kebanyakan lebih diabaikan atau lebih ada permainan di belakangnya jadi hal-hal seperti ini masih dilakukan praktiknya oke kita lihat yang digambar ini ya oke gambar yang pertama ini ini merupakan lahan-lahan yang sudah terdegradasi jadi lahan-lahan terdegradasi ini sebenarnya lahan yang cocok untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit jadi gak semua lahan yang bisa dijadikan perkebunan kelapa sawit kemudian gambar yang kedua ini gambar hutan yang masih asri hutan yang bisa jadi penyuplai atau memproduksi karbon memproduksi oksigen ini sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan penembangan tidak boleh untuk dilakukan pembukaan lahan disini karena disini merupakan tempat oksigen pembentukan oksigen dan juga tempat tinggalnya satwa-satwa jadi disini juga suhu dipengaruhi oleh hutan ini kemudian air juga dipengaruhi oleh hutan ini kemudian yang selanjutnya ini yang ketiga satwa jadi perusahaan itu sebenarnya harus melindungi satwa jadi kalau tidak salah di dalam perusahaan itu ada yang namanya HCV high conservation value atau hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi jadi di dalam perkebunan itu ada satu tempat yang memiliki nilai konservasi tinggi yang harus dikelola oleh perusahaan itu sendiri jadi perusahaan itu gak ngambil untungnya doang dong jadi mereka itu juga harus memperhatikan satwa-satwa atau hewan-hewan yang tumbuh yang hidup di dekat lingkungan perkebunan sawit mereka kemudian yang selanjutnya ini merupakan gambar hutan ini gambar hutan yang memiliki nilai unsur hara populasi atau keragamannya yang sangat rendah jadi untuk ini untuk hutan ini juga dapat kita gunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit sebenarnya ya oke lanjut ini adalah keunggulan dari kelapa sawit kenapa kita menanam kelapa sawit pasti ada keunggulannya ya dalam keunggulan kelapa sawit itu kebanyakan yang pertama itu kelapa sawit itu ditanam dapat dipanen dapat dipanen sampai satu kali atau dua kali dalam sebulan hasilnya itu lumayan banyak ya jadi satu hektare itu bisa sampai menghasilkan tiga ton atau menghasilkan empat ton seperti itu dan kemudian setelah itu kelapa sawit juga bisa digunakan dalam bagian di bagian tumbuhannya apa saja semuanya semuanya bisa dipakai pohonnya bisa dipakai pelepahnya bisa dipakai cangkangnya bisa dipakai dan semua di pohon ini bisa dijadikan bahan-bahan atau produk-produk seperti itu ya kemudian untuk yang kelapa sawit disini minyaknya bisa bisa dipakai untuk berbagai produk pembuatan beberapa produk jadi bukan cuma minyak minyak aja yang dibuat dari minyak kelapa sawit ini banyak produk lain yang bisa yang dibuat dari kelapa sawit ini oke mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kenapa kita harus menanam kelapa sawit bukan harus tapi kenapa apa alasannya orang-orang sekarang banyak menanam kelapa sawit jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya kalau misalnya ada yang kurang setuju atau misalnya ada kata-kata yang salah silahkan koreksi silahkan bubuhkan di kolom komentar oke demikian video kita pada hari ini jangan lupa like, komen, dan share dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati